selamat menikmati Sekarang kita akan mencari bangunan utama dari stasiun Anyer Kidul dari aplikasi Wikimapia di sekitar sini teman-teman kita akan mencari dulu bekas dari stasiun Anyer Kidul ujung dari stasiun lintas kerenceng Anyer Kidul ya teman-teman ternyata dulu ada bekas turn table teman-teman iya biar motor lokomotif ya Pak buat muter jadi balik lagi teman-teman ternyata dulu disini adalah bekas turn table karena stasiun Anyer Kidul adalah stasiun paling akhir jadi ini adalah tempat untuk memutar lokomotif sekarang sudah menjadi tempat untuk pembakaran sampah ada juga yang hanya itu tahun 72 sudah nggak ada kemudian kalau di ini kalau ke kerenceng ke apa namanya ke Seketi Labuan sana kita ada dua jalur-jalur ke Anyer dan jalur ke Labuan menaruhin jalur-jalur itu mungkin agak lebih lama ke Labuan yang lebih lama ke depan satu di sini tahu sudah nggak ada di sini stasiun tahun 1972 72 Hai bukan 72 dek sebentar ya ya Pak 72 itu suka ke Bandung ya ya kira-kira tahun 1972 tapi terakhir kesini nah ini dulu kan pakainya semua apa namanya pakai suap-uap nah ini ini adalah untuk pengisian ini tanki ya pengisian lokomotif air air bekas stand-down air dari untuk lokomotif uap teman-teman di sini nah kemudian ini jumurnya jumurnya yang itu teman-teman ya yang kesini untuk mengisi sumurnya yang ini teman-teman apa mau berkati-kati teman-teman ya tapi yang disini jalur untuk apa namanya seperti apa wahon ya gerbang wahon untuk penurunan barang yang ditiru dari sana atau yang ngambil barang yang dari sini ke sana ini dulu mengambil barang apa Pak seperti pasir-pasir-pasir laut ya pasir laut ini jalur-jalur untuk pengisian bahan yang langsung ke stasiun kereta apinya setelah diputar mungkin yang ini jalur untuk pengisian atau penurunan barang dari mana dari Jakarta atau dari rangkas atau dari cara melalui sini kemudian dari sini itu jalan yang tadi itu bekas muat apa pasir buat pasirnya jadi selain buat penumpang Anjar Kidul dulu pasir-pasir untuk jalan ketapi kemudian pemadasan jalan ketapi kayaknya pakai balok ya Iya itu tengahnya dikati itu atau batu-batu balak atau tinslah gitu ya Anjar Kidul soalnya ada buat tun table sama pasir sama airnya kalau nanya untuk ngambil pasir gitu ya kalau dulu kan ada kata walet itu kata yang setengah gerbong itu yang kayak robak nah itu untuk ngisi pasir si pasir-pasir yang dari pasir laut kegunaannya itu untuk diturun-turunin di sepanjang jalan di sepanjang jalan ditabur ditabur kerjanya dulu di bapak-bapak kejadian ini nah ini jalan ketapi jalurnya kesini karyanya dulu berarti lumayan besar ya bayangnya paling luas di sini diajak karyanya jadi ngapainnya eh ininya apanya aset tanahnya yang paling disini selain dirangkap di situ kalau memang itu ikutnya sentralnya kalau ini jalurnya dulu ada dua jalurnya dua jalurnya selesai selesai yang satu ini yang lurus sampai ke sana tadi kemana seputaran nah ini rumah penginapan rumah dinas rumah dinasnya kleret dan ini rumahnya pak setnya kepalanya eh setnya ini wakilnya set kleret dan salah Pak Ode yang di rumah makan itu atau ujung pandang itu Pak Ode Pak Ode itu bagian untuk perbaikan infrastruktur jalan kereta api perumahan nah itu Pak Ode bagian pengawatan tadi ini stasiunnya bentar lagi stasiunnya itu eh itu stasiunnya ya jadi stasiunnya di sini pak di sini ya halaman halamannya yang lapangan ada tiga jalur kereta api satu-satu dua tiga jalur ini untuk yang jauh yang jalur dua jalur pertama pertama dua ini untuk setelah dari putaran kereta api kesini ya kan ini ada apa ada saya tanya kereta tapi di sana ada ada apa namanya weso 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 lebih kemudur gandeng gandeng lagi anak kalau yang ini jalur satu kalau kalau ada dua kereta baru stasiunnya anjar kidul lewat anjar kidul kejanya masih lama anjar kidul ya udah baru nih yang tadi temennya tadi iya terus itu ngevideoin yang lain Oh ini bangunannya kepala stasiun kepala stasiun kepala stasiun infrastruktur hai hai oke ini teman-teman bangunan utama-utama dari stasiun anjar kidul stasiun anjar kidul memiliki tiga jalur kereta apinya teman-teman kondisi dari stasiun anjar kidul masih lebih parah daripada anjar lor kalau anjar lor masih ada yang merawatnya teman-teman sedangkan anjar kidul tidak oke teman-teman sekian dulu video kali ini kurang lebih nyaman maaf apabila rakyat tapi mengarah ke situ menuju karena kerenceng hingga Jakarta sebaliknya mentok atau buntu ini yang masih gerbang gerbangnya gerbangnya ini peronnya disini terlalunya disini ini sebagainya apa-apa dia ini iya tulisan anjar kidulnya teman-teman ini pintu pintunya kontornya kantor sebelahnya juga pintu budang jadinya peron jendela peronnya bisa jendela buat beli kacis kacis tempat duduknya apa namanya ruang tunggu penumpang iya betul Sekarang udah kayak gini ya pak iya kabar udah kayak gini ada ya udah berapa tahunnya dulu apa berapa ya bapak oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas stasiun anjar kidul kurang lebih jaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya